salam rahayu buat semuanya matur sembahan wun terima kasih masih dengan kang tro untuk teman-teman yang selalu support dan dukung channel ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga selalu dalam kebahagiaan kemakmuran, kesehatan dan kelimpahan rezekinya masih membicarakan tentang sosok misterius sangkin nasih yaitu Satrio Peningit sesuai dengan ramalan-ramalan kurang-kurang terdahulu bahwa nanti di akhir jaman akan muncul kembali sosok Satrio Peningit sosok yang akan membawa ajaran leluhur dan mengembalikan kemakmuran di bumi nusantara ini ini memang kita berada di akhir jaman karena jaman akan berubah bukan dunianya yang berakhir tapi zamannya yang akan berubah mungkin lebih modern lagi ataupun mungkin lebih gila lagi zamannya tidak seperti ini akhir-akhir ini banyak yang bermunculan pengakuan tentang sosok-sosok Satrio Peningit semakin banyak yang mengaku itu sebenarnya semakin baik semakin bagus entah itu sesuai dengan nuraninya sesuai dengan kelakuannya sesuai dengan jiwanya itu tidak usah kita pikirkan biarkanlah namanya pengakuan itu sah-sah saja semakin seluruh generasi penerus nusantara ini berani mengaku sebagai Satrio Peningit itu semakin bagus berarti mereka sudah siap kembali pada ajaran ajaran leluhurnya sudah siap kembali memperjuangkan ibu pertiwinya tinggal kita menunggu bukti kenyatanya jadi kalau ada yang gembar-gembor entah itu melalang buana di youtube-youtube dengan komen-komennya yang mengakui dirinya sakti bisa mengatur dunia kita sambut dengan senang hati karena apa lama-lama nanti juga akan sadar diri karena seorang kesatria itu tidak butuh pengakuan yang penting buktinya apa apa yang sudah kamu berikan untuk ibu pertiwi ini kalau hanya ngeceh ngalor itu semua bisa tapi bukti dan pembuktian itu tidak semua orang mampu disinilah nanti semakin banyak yang mengaku semakin banyak yang muncul lama-lama kesadaran diri itu akan kembali dan ajaran ajaran leluhur sejarah-sejarah leluhur akan muncul kembali sehingga anak cucu nusantara ini akan kembali kejati dirinya masing-masing untuk memperjuangkan ibu pertiwinya banyak juga yang sakti-sakti itu menerawang memprediksi sudah diprediksi kenapa diprediksi lagi sudah ada yang memprediksi meramalkan sudah ada tidak perlu ikut-ikutan nanti waktunya muncul tetapi sebenarnya tidak bisa ditunggu waktunya harus segera dimunculkan jadi banyak yang sakti-sakti yang merasa sakti itu meramal ataupun menerawang sosok sadriopin inget ataupun ratu adil yang padahal yang nerawang sendiri tidak tahu orangnya ada dimana orang itu semua kok bukan satu orang semua dan nanti 2024 ini ujian para satriopin inget ini mampu memilih ratu yang adil atau tidak atau masih ikut-ikutan ikut-ikutan partai ikut-ikutan golongan atau masih bisa dibeli suaranya ini nanti yang menentukan ya kalau masih seperti dulu-dulu ya udah pemimpinnya ya seperti dulu-dulu sepertinya pemimpinnya ya masih seperti dulu-dulu untuk menjadi pemimpin harus modal ya kalau jadi pemimpin mengembarikan modalnya ya umprah saja orang itu asalnya yang mulai ya juga rakyatnya sendiri ini tugasnya Satri Opiningit memilih pemimpin yang benar-benar memberi keadilan dengan hati nurani tanpa nominal dengan kesadaran diri benar-benar mengkaji berpikir sehingga bisa memberi kebaikan untuk negeri ini kedepannya Satri Opiningit sendiri itu tidak sakti tetapi memiliki kekuasaan bisa memilih sosok Ratu Adil tidak perlu sakti tidak perlu sakti tetapi di saat bersatu bisa memilih bisa menentukan bisa mengatur bahkan memiliki kekuasaan tertinggi namanya masyarakat itu kekuasaannya tertinggi pemerintah itu sebenarnya abdi masyarakat tetapi sekarang terbalik masyarakat yang abdi pemerintah sebenarnya pemerintah itu pengabdi masyarakat yang bayari masyarakat kalau lewat kok diagung-agungkan itu bawaan kita kok kita yang bayari seharusnya para pejabat ataupun di pemerintah itu hormat dengan masyarakat apapun keluhannya segera dilaksanakan seharusnya itu itulah fungsinya kesadaran diri cari pemimpin yang mau mengabdi kepada masyarakat jangan cari pemimpin yang masyarakat harus mengabdi kepada pemerintah yang membuat aturan itu masyarakat karena itu ada wakilnya kalau satrio-satrio yang dipilih oleh masyarakat itu benar-benar menjadi seorang kesatria benar-benar mendengarkan rakyatnya ya tidak mustahil akan adanya kemakmuran di negeri ini tetapi kalau satrio-nya sudah dipilih malah melupakan yang memilih yaudah ke Allah alham jangan berharap ada kemakmuran yang ada hanyalah apa hasil dari bumi ibu pertiwi ini hilang tidak tahu kemana bahkan aset-aset itu secara goib hilang makanya kita harus hati-hati harus hati-hati semakin banyak yang mengaku sebagai sosok satrio pinigit itu lebih bagus daripada semua diam dan menunggu munculnya satu orang salam cerdas salam rahayu sagung untuk selamat menikmati